Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, tepatnya edisi Selasa ya, tanggal 14 September tahun 2021. Kita akan mendengarkan atau menyimak ya Bapak, Ibu, Saudari, pengajaran malam Selasa yang dibawakan oleh Pendeta Adi Prapto Nugroho dengan topik ceripayamu tidak sia-sia. Nah, segera saja nanti kita akan menikmati hidangan pengajaran pada malam hari. Baik, kami persilahkan kepada Ziwa untuk membuka dengan doa. Silakan, Ziwa. Dipersilahkan, Ziwa, untuk membuka dengan doa. Oke, silakan berdoa untuk Brother Ziwa dari Kupang. Oke. Oke, mungkin ada gangguan teknis ya. Mungkin bisa dipakai headset atau bagaimana, Brother Ziwa? Mungkin headsetnya bisa dicolokkan terus dimasukin lagi, Brother Ziwa. Headsetnya mungkin bisa dimasukin atau dipelukin, pelukot gitu kan. Wah, kalau gitu begini aja. Saya aja yang opening. Oke, bentar-bentar. Itu masih-masih-masih headsetnya dicolokin. Halo, Brother Ziwa? Bisa dengar suaranya, Kak? Halo, Brother Ziwa? Baiknya gini aja, nanti aja itu ya. Sambil dia nanti ini, mungkin, Mas Agus. Ya, silakan, Pak. Oke. Berhubung ada kendala oleh Brother Ziwa, maka baiklah saya yang akan membuka dengan doa. Mari, Bapak, Ibu, Saudari, kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Kami bersyukur di kalembalah-malam hari ini, kami kembali bersama-sama dengan rekan-rekan seiman, dimanapun kami berada, mereka berada, kami akan mendengarkan pengajaran malam selasa ini, yang dibawakan oleh Pak Pendeta Adi Rapto Nugro. Engkau lah yang mengurapi dia, Bapak, dengan kuatkuasa roh kudusmu, kejaksanaanmu, untuk menyampaikan pengajaran pada malam hari. Berikan juga kepada kami internet yang lancar, hingga acara ini berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Juga untuk rekan-rekan seiman kami yang akan ikut berserta dengan kami, Engkau yang membimbing mereka dengan kuatkuasa roh kudusmu, sehingga dapat dengan hikmat mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Kami telah siap mendengarkan, Engkau berfirman melalui hambamu, Pendeta Adi Nugro. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan kepada Pak Pendeta. Terima kasih untuk doanya, Pak Kodek. Selamat malam, teman-teman sekalian. Terima kasih juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memperhatikan live streaming ini, dan juga tentu yang selalu mengikuti pengajaran-pengajaran yang ada di YouTube. Saya sangat bersyukur kita semua dalam keadaan sehat dan baik, itu semua karena penyertaan Tuhan, dan pasti ada maksud Tuhan yang indah ya, di masa pandemi seperti ini kita masih dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, kita masih dapat yang terutama itu merenungkan firman Tuhan, dan tentu di waktu-waktu selanjutnya kita bisa melakukannya bersama-sama di dalam Tuhan. Malam hari ini diberikan dari kami berdua, saya dengan Pak Kodek ini suka sekali berbincang-bincang ya, lalu sampailah pada sebuah hal yang ingin kami bagikan, yaitu, jari payahmu tidak sia-sia. Nah perkataan ini beberapa kali disebutkan di dalam kitab perjanjian baru, dan pada umumnya, pada umumnya selalu mengarah kepada kitab 1 Korintus 15 ayat 58, pada umumnya ya, artinya banyak kali kita mendengar ayat ini, sehingga kita lebih mengingat dan termasuk dalam ketika kami berkomunikasi, memang sedang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab, kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jari payahmu tidak sia-sia. Jadi, memang, berangkat dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus yakin betul ya, bahwa ada hal-hal yang penting, yang Tuhan berikan. Nah, ini sangat indah ayat ini. Kalau saya dulu ya, sebagai seorang pelatih ya, pelatih untuk mengajarkan teman-teman kami, orang-orang muda ya, untuk belajar pelayanan multimedia ya, dulu ya, sudah cukup lama, hampir 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, teknologi digital untuk menayangkan, menayangkan firman Tuhan itu semakin berkembang, menggunakan komputer dan LCD ya. Kami melatih orang-orang muda untuk bisa melayani Tuhan dalam bidang multimedia. Lalu, di satu ketika, ada satu proses di mana mereka, kami berikan sertifikat. Sebelumnya, belum pernah ada seperti itu. Tapi, saya rindu memberikan sebuah penghargaan kepada mereka karena sudah mau bertekun, berlatih untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. di tulisan yang ada di sertifikat itu, yang paling penting saya ajarkan kepada mereka adalah, yang penting bukan sertifikatnya, tetapi yang penting adalah firman Tuhan apa yang tertulis di situ. Sama seperti halnya, kita mendapat surat baptis, surat keterangan nikah, macam-macam. Kalau surat keterangan meninggal, kita sudah tidak ada di sini. Tidak ada diterbitkan dari gereja, pasti oleh rumah sakit. Surat-surat itu penting, satu sisi. Tetapi, yang paling penting adalah kalau kita berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, pasti ada kebenaran firman yang dituliskan di sana. Dan kami tuliskan di sertifikat pelatihan itu dari ayat ini. ya. Nah, jadi, saya rindu agar mereka yang kami latih memikirkan dan merenungkan apa maksud dari firman Tuhan itu. Demikian juga kami yang menyampaikan pelatihan dan memberikan sertifikat itu kepada mereka. Ya. Nah, betul-betul jerih payah di sini, kalau secara umum saja, kita lihat ada sesuatu hal yang dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan, ya, apapun itu bentuknya, ya, selalu dikaitkan dengan jerih payah. Jerih payah. Di dunia ini selalu dikaitkan dengan upah. Ya, upah pada umumnya, ya, upah. Dan, memang dari sejak awal mula Allah menciptakan manusia, dan kemudian pada prosesnya manusia jatuh dalam dosa, karena pilihannya sendiri, ada jerih payah yang harus dia lakukan. Dan ada akibat atau hasil yang akan dia dapatkan, ya. Nah, maksud saya adalah sebuah upaya yang menghasilkan statement jerih payah itu selalu ada hasil. Selalu ada hasil yang diharapkan. Nah, seringkali di dalam pekerjaan Tuhan yang benar, yang benar, kita melayani Tuhan dalam kaitannya dengan Tuhan tentu tidak mengharapkan apa-apa. Ya, tidak mengharapkan apa-apa. Ya, karena kita melayani raja segala raja, kita tidak berharap wani piro. Begitu, ya. Itu yang benar. Nah, walaupun mungkin ada ya, oknum yang mengharapkan seperti itu. Tetapi, mari, malam hari ini kita betul-betul melihat, ya. Manusia kita, kemanusiaan kita, itu harus semakin menjadi seperti Kristus. Bukan seperti dunia ini. Firman Tuhan katakan kan akan ada pembaharuan budi, ya. Engkau tidak sama lagi dengan dunia ini. Tapi, apa saja yang kita kerjakan itu semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Nah, itu ciri kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, berkaitan dengan hal itu, Paulus menyampaikan kepada orang-orang percaya di Korintus, bahwa ada hasil yang bisa mereka terima. Jeripayahmu tidak sia-sia. Itu kalau kita pikirkan apakah boleh kita mengharapkan sesuatu. Nah, tadi saya sudah katakan layani Tuhan tanpa berharap apapun. Karena kita sudah memiliki jaminan dan ketika kita menghidupi pertobatan dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan, tentu itu jauh melebihi kalau dihitung-hitung melebihi apapun juga dari dunia ini. Tetapi unik sekali Rasul Paulus menyampaikan bahwa jeripayah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi, karena ini firman Tuhan, bolehlah kita berpikir, merenungkan apa sih akibat atau hasil ketika kita ini melakukan pekerjaan Tuhan begitu rupa. pada perenungan saya, saya menemukan bagaimana kalau kita hadir dalam ibadah duka, ketika bagaimana kita mau tahu akhir hidup orang benar, akhir hidup orang percaya, semua kita tahu hidup kekal bersama dengan Yesus. Tetapi di dunia ini bagaimana firman Tuhan menyampaikan kepada kita yang masih hidup mengenai orang benar yang pulang ke rumah Bapak. Saya ingat satu ayat di dalam kitab Wahyu 14, ayat 13 dan aku mendengar suara dari sorga berkata tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, waktu kita ada dalam ibadah duka dan mengatakan hal ini atau mendengar perkataan firman Tuhan ini, kita penuh dengan kebahagiaan yang besar. kalau tidak berarti ada yang salah dengan saudara. Ya, karena firman Tuhan ini dikatakan oleh roh Allah sendiri. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Rohnya ini R-nya besar. Jadi, ini roh Allah sendiri yang berbicara. jadi betul-betul ada kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita berjerih lelah di dunia ini dalam pekerjaan Tuhan. Dan kebahagiaan itu pasti kebahagiaan yang tidak sama dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ini penting sekali. karena kita ikut Tuhan pasti ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman di dunia sampai pada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan saat kita orang percaya yang mendengar firman Tuhan ini, tentu saat kita masih hidup, kita ada gairah untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena orang-orang yang mati, orang-orang mati yang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Berbahagia. Bukan ditulis akan mendapatkan warisan sekian miliar. Tidak ada. Tidak ada itu. Tapi berbahagia. dan itu dikatakan oleh roh Allah sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Segala sesuatu yang diucapkan oleh roh Allah itu pastilah sebuah hal yang sangat indah, sangat menarik. Dan membakar roh kita untuk menyala-nyala selalu. Ini yang penting kita harus alami. setiap hari. Nah ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 memberikan isyarat penting untuk bagaimana seseorang itu bisa berjeri lelah. Bisa dikatakan ia masuk dalam kategori jerih payah yang tidak sia-sia. Kategori dia bisa berbahagia karena dia mati dalam Tuhan. Kenapa saya kaitkan dengan orang yang meninggal dalam Tuhan? Karena kita semua nanti akan meninggal. Apalagi pandemi sekarang. Usia manusia itu bisa mendadak lebih cepat daripada seharusnya. Kelihatannya seperti itu. artinya Tuhan tetap punya kedaulatan dengan umur kita. Saudaraku disini syarat sekali pengajaran Paulus begitu rupa bahwa jerih payah yang tidak sia-sia itu ketika dia ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. persekutuan dengan Tuhan. Itu jauh lebih dari teori. Membutuhkan banyak sekali pengalaman dalam Tuhan. Bersama Tuhan dalam hadiratnya. Persekutuan itu bisa digambarkan dengan banyak cara. Berkumpul, ketemu, ngobrol, makan bersama, bersama, satu perahu. Banyak hal. Tetapi gambaran-gambaran itu sebenarnya hanya gambaran yang berusaha untuk menolong saja. Kita mengerti tentang persekutuan. Persekutuan dalam Tuhan membutuhkan perjuangan. Karena ada jerih payah di situ. Membutuhkan konsistensi, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan banyak hal. yang harus kita kerjakan bersama-sama di dunia ini. Atau mungkin dikerjakan seorang diri. Kadangkala seorang yang mengikut Tuhan bisa saja dia mengalami kesepian sebagai seorang manusia. Tapi puji Tuhan, kalau kita punya teman di dalam Tuhan, makanya penting kita punya hubungan yang baik dengan saudara seiman. Kita punya pasangan hidup yang mengerti Tuhan, mengasihi Tuhan begitu rupa. Jadi, kita banyak belajar untuk bagaimana bersekutu dengan Tuhan. dan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Paulus menyampaikan berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Saya lihat state fast itu benar-benar kokoh. Dari apa? Sebagai orang percaya, kita selalu harus ingat pikul salib sangkal diri. Pikul salib sangkal diri itu kalau teori pagi hari bertobat, siang hari tidak bertobat. Jadi, ada pergumulan, ada perjuangan yang harus dilakukan. Makanya, Paulus sampaikan berdirilah teguh. Kita hidup di dunia banyak bodaan. Pikul salib orang katakan berat. di gereja kami ada salib tiga meter itu. Berat diangkat lima orang pakai dongkrak mobil. Apa harus salib yang seperti itu? Tapi, berat. Di dunia ini dosa semakin jadi matang. harus harus menyangkal diri. Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita melekat kepada dia. Pikirkan, ketika kita digambarkan sebagai carang dari pokok anggur itu. Kita diminta untuk melekat dengan pokok anggur itu. Bukankah waktu kita melekat, kita itu bersekutu dengan dia? Jadi, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan menunjukkan bahwa keterkaitan itu ada. Bersekutu itu kan pasti lebih dari satu orang. Doa saja dua atau tiga orang. Aku ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umatnya. sekutuan. Jadi, sebenarnya kita bisa berbicara banyak hal tentang ini. Dan saya tahu apa yang saya sampaikan sekalipun satu jam sampai lima jam itu hanya sebagian kecil. Teman-teman, saudara-saudara seiman akan saling melengkapi. Kita semua saling melengkapi. Amba-amba Tuhan saling melengkapi juga. Tentu dalam koridor ajarannya yang benar ya. jadi ketika berdiri teguh, bayangkan kita melekat Yesus kalau kita sebagai ranting-ranting pohon anggur. Kadang-kadang kita kalau saya pikir saya mau sentimental sedikit ya, saya mau peluk Yesus. dalam sama yang penuh pergumulan kita pas punya pengalaman memeluk seseorang saudara kita atau orang tua kita atau kita peluk oleh keluarga kita kita mendapatkan ketenangan ya. Bagaimana kalau kita memeluk Yesus? dan Yesus yang tidak akan menolak kita ketenangan kita itu dulunya orang jahat. orang yang tidak diterima oleh dunia ini. Kalau kita memegang tangannya, saya itu ingat film Avenger ya, Endgame. Di satu kisah itu ada Black Widow dengan Hakwe itu mau jatuh. Mereka berdua ingin mengorbankan dirinya. Lalu salah satunya harus melepaskan temannya untuk jatuh. Atau dengan saya lupa filmnya, saya tidak terlalu perhatian juga sih dengan hal-hal yang sentimental juga. Nah itu artinya banyak kali kalau tidak salah yang mau jatuh itu dia sengaja melakukan sesuatu agar bisa lepas dari temannya. saya menggambarkan itu. Buat saya sendiri, saya percaya tangan Tuhan sangat kokoh, kuat, perkasa dia. Dia pasti tidak ingin kita lepas. Tuhan Yesus pasti tidak mau kita lepas. Tuhan Yesus pasti tidak mau anak-anaknya tidak selamat. Dia pegang kuat. Persoalannya kita mau pegang kuat atau tidak. kita percaya enggak sama dia? Kita mau enggak sungguh-sungguh bertahan godaan sekarang itu luar biasa. Internet itu luar biasa. Luar biasa. Kalau mau cerita luar biasanya bahaya internet bisa satu jam lagi. Bapak-Ibu Suruh Sudari kasih Tuhan teguh. Betul-betul ayo kita butuhkan itu memang. Dalam persekutuan kita harus teguh. Kita melayani Suruh Sudara yang mencari wajah Tuhan mencari sungguh-sungguh kita harus teguh. Tantangannya ada. Godaan ada. Niat-niat buruk ada. Dari luar. Dan juga mungkin dari orang-orang yang kita dekat. Kemudian jangan goyah. Kalau jangan goyah ini unmovable bahasa Inggrisnya kalau dari King James 2000-an. Saya tahun 2000 kalau enggak salah ini. James tahun 2000 ya. Unmovable. Jadi dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Ditarik dia tidak tertarik. Didorong dia tidak berpindah. Dia tidak berubah. ini penting. Ini penting. Dan apa yang bisa membuat kita goyah dalam mengikut Tuhan? banyak. banyak. Bisa tadi godaan. Kemudian yang paling penting, yang paling berbahaya, dan yang akan ada, dan mungkin sudah ada, dan selalu akan ada sampai Tuhan datang, itu angin pengajaran. angin pengajaran. Angin pengajaran. Rupa-rupa pengajaran banyak. kami pun sebagai pengajar, itu harus sangat berhati-hati. Satu sisi harus terbuka dengan pengajaran yang berkembang, menelitinya, dan berhati-hati dengan dampak-dampak apa yang bisa saja terjadi jika kita lengah. angin pengajaran. Kalau kita lihat kitab Ephesus 4 ayat 14, kitab Ephesus 4 ayat 14, saya akan coba tunjukkan juga. Terima kasih rekan-rekan yang juga mencoba untuk menyampaikan dikatakan di sini firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, sebelumnya, ayat 13 saja dan sampai 15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. jadi dalam proses kita itu akan mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dewasa, bangkit, tumbuh, berkembang. Termasuk juga persekutuan dengan Tuhan. ketika kita punya pengetahuan tentang anak Allah, di sana kita harus bersekutu, dan pasti akan bersekutu, mau tidak mau. Anda akan dibawa pada persekutuan. Itulah sebabnya ada kegiatan-kegiatan. Untuk kita bersekutu, untuk kita berkumpul di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita membaca kitab pun, kita sebenarnya bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun baca Alkitab atau berdoa seorang diri, kita bersama-sama dengan roh Allah sebenarnya. Itu sudah persekutuan. Kita lakukan firman, ada persekutuan di sana. Kita mengandalkan Tuhan, ada persekutuan di sana. Dan pada kala kita ada dalam kedewasaan, itu ada tujuan supaya tidak diombang-ambingkan di ayat 14. Tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Anginnya makin tinggi, makin besar. Tinggi ilmunya maksudnya. Tinggi ilmunya. Itu makin besar anginnya. Tantangannya. tapi dalam kondisi seperti itu bagaimana kita bisa tidak goyah. Pegang Tuhan. Bersekutu dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Melekat dengan dia sekalipun gepeng, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun sakit, sekalipun mengalami kesukaran yang berat, sekalipun ada godaan di depan mata. kalau Yusuf memberi contoh ada godaan lari. Lari. Jarang ada sekarang seperti itu. Tapi kita harus lihat firman. Banyak contoh bagaimana ketika ada tantangan, ada godaan yang muncul. Apa yang harus dikerjakan? Kalau Yusuf lari. Kalau Daniel dia tetap mau dihukum, tidak apa. Tapi Allah membela dia. Daniel rajin berdoa, tekun. Firman Tuhan katakan dia berdoa tiga kali sehari seperti biasanya. Seperti dibiasakannya. Itu maaf kalau saya kurang ya. Seperti yang dibiasakannya. Orang yang rajin berdoa saja musuh-musuhnya tahu dia rajin berdoa. Dan dia memakai kebiasaannya yang baik itu untuk dijatuhkan, dihukum, dicari kesalahannya. Padahal dia melakukan sesuatu yang baik. Rajin berdoa kepada Tuhan Allah-Nya. Bayangkan, tapi ingat, ketika dia dalam persekutuan dengan Allah-Nya, Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub. Allah yang kita kenal dengan sebutan Allah Bapak itu. Dia dibela Tuhan. Dia dibela singa yang lapar berhari-hari tidak doyan melihat Daniel. Rajanya mencari dia, Daniel kamu masih hidup tidak. Wah, luar biasa bahkan kita bisa lihat di mana akhirnya Raja itu memerintahkan agar semua orang yang dipimpinnya ikut menyembah Allah Daniel. Wah, jadi artinya apa? Kalau kita orang percaya melakukan firman saja, semua kita lah, gak usah ribut gitu ya. gak usah ribut bertentang kamu ini begini, kamu itu begitu. Kita lakukan firman saja lah. Sehingga orang tahu, oh anak Tuhan seperti itu. Menuh kasih sabar, murah hati, tentu murah hati yang bijaksana dan seterusnya orang akan menyembah kepada Allah yang kita sembah. Itu akan baik. Itulah tujuan kita bersekutu. Semakin dibangun dalam Tuhan, kesatuan iman, imannya sama pada Yesus. Sungguh-sungguh punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. pengetahuan benar tentang anak Allah. Tentang Yesus. Bukan teori, tapi pengalaman-pengalaman. Itu hidup. Jadi, ini luar biasa dan tidak mudah. Artinya tidak mudah itu perlu banyak hal yang dikerjakan. kita ada hal-hal yang praktis yang dikerjakan. Pasti ada prakteknya. Jadi, ada kegairahan. Kalau kita ibadah itu senang. Berdoa senang. Kalau berdoa lama, kita kapan aminnya. Teguh saja. Kita belajar menjadi semakin dewasa. Kita belajar menjadi semakin bertumbuh. Semakin dekat dengan Tuhan. Sebelum saya sampaikan pengajaran ini, saya dihubungi satu murid saya. Dia bilang, Bapak, saya tidak bisa tidur dua hari ini. Saya disuruh Tuhan berdoa, tapi saya tidak bisa tidur-tidur. Saya baca Alkitab sesuai dengan jadwal saya baca Alkitab sampai 20 pasal saya tidak bisa tidur. Lalu Tuhan dorong saya baca kitab Yosua pasal 1. Dia tanya sama saya. Saya katakan begini, awalnya saya dengar kamu cerita itu, mungkin kamu sakit, tapi lama-lama sampai selesai kamu cerita, saya dengarkan voice message kamu itu, saya kira ini persoalan rohani. Ketika Allah menyuruh kamu berdoa, jangan berdoa-berdoa saja, berdoa sungguh-sungguh. Ada banyak saya sampaikan contoh-contoh kepada dia, ada banyak hal yang membutuhkan dukungan doa dalam pekerjaan Tuhan. bahkan keberhasilan-keberhasilan kita dalam melayani Tuhan. Pasti ada orang yang berdoa untuk kita. Pasti ada yang berdoa untuk WAFM. Pasti ada yang berdoa untuk Anda. Bukan karena kuat gagah kita, memang. Betul. Karena penyertaan Tuhan. Betul. Dan pasti ada orang yang berdoa untuk saudara. Kalau kita menjadi orang percaya sampai bisa ikut Yesus, pasti ada yang berdoa untuk Anda. Saya katakan itu kepada beliau, murid saya ini. Manfaatkan baik-baik. Kadangkala kita bisa dibangunkan Tuhan malam-malam, berjam-jam. Tuhan bilang, suruh doa. Doa. Tidak apa-apa. Ada banyak-banyak. Kami ada jemaat. Orang sedikit. tidak apa-apa. Kapasitas saya mungkin tidak bisa banyak memang. Kita ada jemaat 105 orang. Itu membutuhkan waktu rata-rata kalau satu setengah menit saja atau dua menit lah. Saya butuh waktu dua jam sampai tiga jam untuk mendoakan mereka. Semakin kita dekat, apalagi seorang gembala, dan juga orang-orang yang tentunya sebagai pengurus-pengurus gereja yang menyadari siapa jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman. Kita belajar berdoa, syafaat itu panjang loh. Tiga jam seratus orang. Gimana yang jemaatnya 500 ribu dan seterusnya. BAFM perlu didoakan. Ada banyak orang yang datang kepada Kristus melalui media sosial. kita doakan mereka. Saya katakan beliau kepada dia. Saya katakan ini kepada beliau. Mungkin malam hari jam 2 di tempat kita. Beliau ada di Sulawesi Tengah. Murid saya di Sulawesi Tengah. Jam 2 pagi, jam 1 malam atau jam 1 pagi di tempat saya. Tapi saya katakan kepada dia. Ada jiwa-jiwa di belahan dunia lain siang hari. Mereka mencari Tuhan. Mereka haus kebenaran. Kamu doakan mereka. Siapa yang doakan mereka? Tuhan ingin pakai kamu berdoa. Saya katakan itu. Doa. Kalau kamu baca Alkitab tidak mengerti, karena dia katakan kok saya 20 pasal gak bisa tidur. Kamu baca Alkitab buat tidur atau buat apa. Karena beliau mahasiswa teologi, jadi saya sampaikan sekalipun kamu mahasiswa atau tidak, siapapun kita, apalagi posisinya sedang berstatus mahasiswa. Kamu renungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Bukan hanya baca lurus-lurus. Kamu renungkan. Kalau kamu tidak tahu maksudnya catat. Mana ditulis di buku. Mana yang jadi berkat buat kamu catat. Mana yang kamu tidak tahu catat. Lalu besok ada waktu di luar jam kuliah atau di luar jam makan kamu ke perpustakaan kamu cari tahu apa maksud firman Tuhan ini. Kamu bergumul. Saya katakan itu. Kamu bergumul sungguh-sungguh. Saya katakan kepada dia dan kepada saudara sebenarnya. Kalau anda tidak tahu firman Tuhan saat Tuhan bangunkan malam-malam catat. Cari jawaban. Ada dana sedikit beli apa? Alkitab penuntun kah? Encyclopedia kah? Atau apa saja? Belajar untuk mengerti. Belajar untuk merenungkan apa yang bisa dikerjakan. bagaimana dunia Alkitab saat itu kita renungkan. Kita cari tahu. Kita cari tahu. Itu tidak bisa direnungkan. Lalu turun dari langit pengetahuan yang begitu. Tidak. Kita belajar. Belajar betul-betul. Jadi apakah bisa dengan Google? Ya menurut saya membantu tapi sedikit. Harus ada alat-alat yang kita punya. seperti ensiklopedi perjanjian baru perjanjian lama dan seterusnya. Ada kehausan ada biaya yang harus dikeluarkan. Masa kita ikut Tuhan Yesus ini kalah dengan kita nonton film habis kota sekian puluh ribu. Sebulan berapa? Setahun berapa? Tapi kita tidak pernah punya alat bantu selain Alkitab. Belajar memang murid Yesus harus belajar merenungkan. Akses BAFM akses Youtube itu memakan biaya. Tidak apa-apa. Kita berkorban. Bersekutu dengan Tuhan itu kan berkorban. Kita memberi waktu bukan menyisakan waktu. Itu kita berkorban bersekutu dengan Tuhan. Waktu-waktu hidup kita seberapa persen yang kita ada di dalamnya untuk bersama dengan Tuhan. untuk mau belajar mengerti firman Tuhan. Untuk mau berdoa bersama-sama dengan saudara seiman. Contohnya bangun pagi. Bangun pagi. Mohon maaf. Saya tidak bisa ikut BAFM doa pagi. Kami ada doa pagi sendiri. Tapi itu penting. Seringkali saya temukan doa pagi kami jam 5 sampai jam 6 kurang. kurang. Saya harus bangun lebih pagi jam 4. Saya kadang-kadang harus bangun lebih pagi jam 3. Kadang-kadang tambah lagi jam 3 sore. Banyak hal yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Ini bukan bicara soal pendeta. Kegiatan pendeta. Bukan. Orang percaya. kami sebagai pemimpin juga merindukan jemaat bertunggu seperti itu. Ada waktu-waktu di mana mereka berdoa untuk bangsa. Berdoa untuk gerejanya. Berdoa untuk jiwa-jiwa terhilang. Dan kami buktikan ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang terpanggil Pak kalau saat Bapak Kotbah boleh gak saya berdoa? Dia punya ruangan sendiri. kita kasih. Kalau perlu saya bikinin bagus. Lebih bagus dari gerejanya gak apa-apa. Maksud saya nyaman begitu. Nyaman untuk dia bisa berdoa. Artinya kita senang ketika orang berdoa. Berdoa untuk kita, berdoa untuk orang lain. Pokoknya berdoa kepada Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu banyak. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Irman Tuhan ini juga katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat, giat aja, giat. Baru-baru ini saya katakan kepada tim pelayanan kami, tim pelayanan kami di gereja, kalau kita Anda melayani Tuhan sesuai jadwal, senang gak pendetanya? Mereka bilang, senang Pak. Kamu senang gak? Senang. Tapi sebenarnya saya percaya semua pemimpin gereja, semua pengurus gereja, semua pelayan Tuhan menyenangkan yang membuat mereka senang itu bukan yang sesuai jadwal. Sesuai jadwal itu baik, itu bagus, itu bagus, memang harus tapi ada yang lebih bagus, apa? Temannya sakit, misalnya ada temannya sakit atau berhalangan, saya aja yang yang gantikan, langsung dia acungkan jari, tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa diminta tolong, langsung Pak, saya gantikan dia, boleh gak? Wah, itu beban seorang pemimpin, sepertinya langsung berkurang sangat banyak. Bayangkan bagaimana perasaan Yesus. Kembali lagi, lihat Yesus ya, Tuhan senang ketemu orang seperti Yesaya, siapa yang mau kuutus? Yesaya langsung maju ke depan, aku Tuhan pakai aku. Itu patronnya, itu standarnya yang luar biasa di dalam melaksanakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat itu bukan, ya aku kerja, aku pelayanan sesuai jadwal. Bukan, bukan itu. Sebab apa? Hidup kita milik dia lagi. Milik dia saja, bukan punya kita lagi, maksud saya. Maaf, kalimat saya mungkin kurang pasti ya. tapi senang gitu ya. Wah, giat. Lagunya kan, hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Itu semangat. Kalau perlu 24 jam untuk Tuhan. Tapi kan tidak mungkin. Artinya tidak bisa begitu ya. Kita perlu berhikmat ya. Tuhan memberi waktu juga untuk tidur, untuk istirahat. walaupun memang ada masa-masa di mana Tuhan bisa buat kita terbangun untuk mendoakan. Dan ada banyak contoh orang-orang diselamatkan karena diberitahu kamu harus doakan dia. Itu baru berdoa. Belum lagi baca Alkitab. Merenungkan, mempelajari. Kalau tadi murid saya konteksnya mahasiswa, jadi saya dorong dia untuk bertekun. Belajar sungguh-sungguh. Cari tahu. Bukan hanya karena tugas. Bukan karena saya juga mengajar, memberi tugas. Tapi bukan itu sebenarnya. Tugas itu dosen itu hanya menolong, memberi jalan. Tapi sebenarnya kalau dia punya semangat maju, dia ingin tahu lebih banyak, haus. Wah, itu bagus. Bagus sekali. Dan memang harus seperti itu. Dan orang yang haus akan dipuaskan oleh Tuhan Allah kita. Mereka yang dahaga akan dipuaskan. Mereka yang lapar akan dikenyangkan. Jadi dalam hal-hal praktis atau praktek, kita kerjakan dengan semangat, kita kerjakan dengan kegairahan yang tinggi. Saya dulu kalau ke gereja itu waktu saya usia remaja, kami memang gereja kami tidak punya, tidak punya gedung maksudnya. Lalu pengurus gereja mungkin mengusahakan pinjam tempat dari gereja lain. Tapi untuk kaum muda kami harus ibadah di rumah seolah-seorang jemaat. Jaraknya 10-15 menit dari gereja. Jadi kami datang ke gereja itu orang tua kami ibadah. Kami kaum muda jalan kaki lagi untuk ibadah. Saya suka. Saya ajak teman-teman ayo jalan. Jalan sama-sama itu suka. Kalau mungkin di tempat lain motor-motor rame-rame gitu ya. Jadi saya suka jalan. Nah itu kami bawa terus ketika saya dewasa, saya ibadah, setelah saya ya singkat cerita setelah saya bekerja, saya tidak suka ke gereja naik tangkot karena macet, lama nyampe-nya. Jadi saya jalan kaki. Karena itu jalan lingkar satu arah, saya ambil arah sebaliknya, saya jalan kaki. Hujan tetap berangkat jalan kaki. Bapak Yung, saya paling suka ibadah pagi hari. Pagi-pagi gitu ya, dingin-dingin. Terus gereja kami ada perpustakaan akhirnya ya, dimana kala saya sudah dewasa, kami sudah ada gereja, gerejanya maaf ini ada gangguan di zoom saya. Bentar ya. Oke, saya abaikan saja. Nah, saya pagi ibadah, siang ibadah, terus saya ke perpustakaan. Lama, terus pulang makan siang. Ibu saya katakan, kamu itu suka sekali di gereja, ngapain sih? Kan gak ada apa-apa toh, cuma nyanyi, nyanyi dengan firman, pulang kan? Kalau ke gereja kan seperti itu rata-rata ya. Tapi saya suka, saya suka baca buku, saya suka dengarkan lagu, karena zaman dulu gak ada MP3, kalaupun ada saya gak punya alatnya. Saya pinjem CD-nya, film-film rohani, saya tonton di rumah, begitu ya. Wah, senang gitu. Senang di rumah Tuhan. Jadi, ada kegairahan dan itu menjadi habit. Kegairahan kita itu menjadi habit. kita suka bersekutu dengan orang percaya. Saya suka ikut komsel. Saya pulang kerja jam 5 sore, jam 6 sore, saya langsung bawa motor ke komsel, itu jaraknya 2 jam. Nanti selesai komsel, malam hari, balik lagi ke tempat mes, di mana saya kerja 2 jam lagi. Tapi saya suka, saya senang di jalan saya memuji Tuhan dan seterusnya. saya ingin kita punya kebiasaan-kebiasaan yang menggairahkan di dalam Tuhan. Kualitasnya makin meningkat, karena kita belajar terus, kita mencari wajah Tuhan, kita semakin sering menangis di hadapan Tuhan. Itu salah satu ukuran, kalau boleh saya sampaikan. Kita bergumul, kita makin tahu saya ini benar-benar tanpa Tuhan itu tidak bisa apa-apa. pengorbanannya semakin banyak. Ke gereja jalan kaki, beli buku-buku, keluarkan uang banyak, suka membaca, jarang baca komik lagi. Saya suka baca komik. Komik sudah berkurang banyak sekali. Film-film yang science fix, yang luar angkasa itu saya suka. Tapi itu sudah bye-bye, hampir-hampir bye-bye. Kita renungkan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Jadi hobi kita sudah, saya ada hobi pelihara akuarium, ikan. Tapi artinya tidak menjadi itu terus. Tidak habis untuk itu. Saya lihat keindahannya saja. Saya rawat sungguh-sungguh memang seperti itu. Jadi kesukaan kita itu meningkat dari hari ke hari sampai kita tua. Jadi kita suka. Semua orang Kristen itu suka sebenarnya kalau melihat orang semakin tua usianya, dia semakin suka berdoa. Berman Tuhan kan katakan latihan badan ini terbatas. Tapi latihan di dalam Tuhan itu mengandung janji. Mengandung janji kekal. Itu penting sekali sampai akhir hayat hidup kita. Ketika orang percaya berdoa, dia berdoa mungkin untuk anaknya awalnya. Berdoa untuk rumah tangganya. Dia meningkat berdoa untuk bagi bangsa, negara, dan lain sebagainya. Kami ada pengalaman jemaat, kalau dia seorang nakoda, jarang pulang rumah. Setahun, dua tahun baru pulang rumah. kalau dia pulang ke rumah, dia tetap berdoa, berjam-jam. Sampai anaknya berkata, papa ini doanya apa sih? Semua suku bangsa disebutkan. Wah, dia doa itu berjam-jam. Betul, Bapak-Ibu. Ketika papanya meninggal, anak ini baru mengerti. Dan sekarang dia sedang melanjutkan studi di sekolah kitab. itu diwariskan pada anaknya. Awalnya mereka menolak, tetapi lama-kelamaan dia tahu. Bagaimana dia tahu? Tidak hanya dari pengaruh orang tua yang suka berdoa, tapi ketekunannya dia beribadah, ketekunannya dia mau dibentuk menuruti apa yang diajarkan pemimpin rohaninya. Itu penting. Kadang-kadang orang, oh, saya ikut kegiatan rohani, boleh dong, positif dong. Tunggu dulu. Tanya dulu kepada gembalanya. Pak, saya ada kegiatan ini. Boleh gak ajak gembalanya ikut? Lihat. Oh, ini ajarannya baik. Saya setuju nih. Silahkan kamu ikut. Kalau beliau mau ikut juga gak apa-apa. kan? Tapi kalau tidak, kita hati dia. Jangan kita melawan dia. Karena dia diberikan Allah untuk memimping kita. Orang suka sekarang pindah-pindah gereja. Ada sekarang teologi sebut di gereja cair. Di mana-mana kita bisa akses Youtubenya si A, si B, saya gak usah sebut nama gerejanya. boleh gak? Boleh. Izin dulu sama gembala. Gembala bilang, oke, silahkan. Kamu ikut ibadah di gerejamu atau di mana kamu bertumbuh. Lalu kemudian lihat yang lain. Kalau misalnya gembalanya bilang begitu, ikuti. Kalau dia bilang, jangan, ikuti. Penting itu. karena berkat-berkat itu kan dari digambarkan di dalam perjanjian lama itu kan dari kepala janggut tarun yubahnya turun. Mesti dari atas. Itu penting. Jika Bapak, Ibu, Saudara belum ada digembalakan, bisa menghubungi rekan-rekan yang menjadi moderator di sini. Mereka akan menuntun, mengarahkan, membawa siapa yang bisa menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bisa digembalakan. Jadi, jika mungkin ada pertanyaan tentang gereja cair, ya itu maksud saya orang suka kesana-kemari dalam ibadah, apalagi karena pandemi. Jika itu diartikan gereja menjadi persekutuan-persekutuan kecil-kecil seperti yang dikerjakan Pak Rasul, tidak masalah. Jadi, gereja akan berubah menjadi bentuk sel misalnya. Bentuk sel. Nah, pada intinya kembali lagi kemudian bagaimana kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan sampai akhir hayat kita, di akhir kisah hidup kita, semua orang yang mengikut Tuhan akan bersuka cita kalau ada saudara seiman di akhir hayat hidupnya dia tetap setia ikut Tuhan. Roh Allah saja memberikan penghargaan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ya kan? Jadi, di dalam hidup ini kita harus punya pemikiran jangka panjang. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan itu perlu kita sadari dan perlu kita hayati betul-betul. Dan dikatakan jeripayamu tidak sia-sia. Jeripayamu tidak sia-sia. Engkau akan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata sabah ayahku yang setia. Masuklah dalam kemuliaan Bapamu di sorga. Wah itu buah dari jeripayah kita. Kita menerima mahkota kehidupan. Kita berlari-lari dengan giat yang sungguh-sungguh kita melatih diri kita diri rohani kita dengan sungguh-sungguh untuk mencapai mahkota kehidupan itu. kemenangan jadi banyak hal banyak hal banyak hal di dalam Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu banyak hal saya mungkin hanya sedikit dari yang kita alami bersama. Kiranya Tuhan tolong kita semua tetap giat seperti yang dikatakan ini karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah Teguh jangan goyah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan Yesus kami pada malam hari ini menyerahkan setiap kami baik yang hadir dalam Zoom ini maupun kami sekalian yang ikut dalam memperhatikan Youtube dimana kami ada Tuhan memberkati setiap kami karena kami haus karena kami rindu semakin dekat dengan Engkau dalam segala bentuk persekutuan kami dengan Engkau mari Bapak tuntunlah kami di dalam jalanmu yang benar kami tidak salah dan kami ditemukan oleh Engkau sampai akhir itu tetap setia Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami yang sudah hadir maupun yang memperhatikan rekaman ini Tuhan menolong segala pergumulannya Tuhan akan sertai mereka dalam solusinya Tuhan menyertai mereka dalam menuntaskan segala pergumulannya dan Tuhan menyertai mereka ketika mereka melihat wajah Tuhan yang telah menerangi kehidupannya terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan kasihmu sebab engkau gembala kami yang baik sahabat kami yang setia raja segala raja haleluya kami bersyukur miliki Allah seperti engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin 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 terima kasih Pak Adi terima kasih Terima kasih.